Kalau ternak kambing menurut jenengan gimana Pak? Berat gak Pak? Enggak Enggak ya? Enggak Karena Kambing gak berat Jadi kalau kambing kita butuhnya kecil-kecil Kalau punya anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ternak dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan channel saya Salam terang, salam hari, tetap semangat Kali ini saya berkunjung ke kandangnya Bapak siapa ini Pak? Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bapak namanya siapa Pak? Sutriono Bapak Sutriono Kok duduknya di bawah sih Pak? Enak di bawah Enak Naiknya gitu Kalau alamatnya sini dimana Pak? Beraja Dewa Beraja Dewa? Oke Lampung Timur Pak ya Ini habis ngambil daun singkong Ini kalau ini singkong racun apa singkong makan ini Pak? Ini singkong makan Singkong makan? Berarti Singkong Garuda Singkong Garuda Aman untuk kambing ya? Aman Aman Walaupun dalam keadaan basah Iya Tetap ya Tetap aman ya Ini yang kayak gini Ini juga singkong makan ini Pak? Ini singkong makan Singkong medan Berarti enggak Agak susah ya Membedakan yang racun sama yang Yang dikonsumsi ya? Enggak juga sih Ada bedanya Pak ya? Iya ada Bedanya gimana Pak? Dari daunnya apa dari batangnya itu? Ya Kalau Singkong Kan lain-lain singkong itu Ada singkong racun itu Biasanya singkong Thailand itu yang racun Tapi kalau dilihat dari daunnya itu beda enggak Pak? Warna beda? Beda Itu tangkainya warnanya agak kuning-kuning hijau Agak kuning-kuning ke hijauan gitu Tetap Tetap beda ya Tapi kalau yang enggak biasa tetap enggak bisa membedakan Kalau kayak saya Iya Agak susah membedakannya Tapi kalau saya ya Sudah biasa Pak ya Sudah biasa Kalau bintu singkong Thailand Kalau saya sudah biasa Pak ini kambingnya ada berapa Pak? Totalnya Pak? Ada 10 ekor Ada 10 ekor 10 ekor ini Kalau dulu awal mula Berapa? Modalnya berapa ekor Pak? Modalnya cuma 3 ekor 3 ekor Sudah berapa tahun ini Pak? Traknya Pak? Ini ya sudah Banyak tahun Tapi kan sudah dijual Sudah kalau 5 tahun ada? Ya kurang lebihnya lah Kurang lebih 5 tahun ya Oke karena kandangnya juga Dilihat sudah lama juga Ini kalau Usuknya pakai Bambu Bambu kan? Bambu Pakai bambu Nah tandanya itu sudah Lama Ini bandutanya ini Pacekannya ini Pak? Itu? Bukan Bukan Bukan? Bukan Pacekannya tidak ada? Yang mana? Belum ada Rencana ini nanti yang buat pacek Tapi masih kecil Tapi itu kalau buat Pacek Dia punya tanduk kurang bagus Oh ini? Oh iya ya Dia nuncep Nuncep ke bawah ya? Nuncep ya Ini peranakan sini juga Atau bukan peranakan? Peranakan sendiri Semua ini ya? Iya Sama ini? Ya umur setahun setengah lah Kurang lebihnya Setahun setengah Sudah besar-besar ya Ini yang sini kosong ini? Kosong Ini rumputnya rumput kayak gini ya? Iya Rumputnya enak Ini kalau rumput kayak gini Ngaritnya jauh nggak Pak? Apa di depan rumah aja sini? Dia cuma dekat-dekat sini aja Cuma di dekat-dekat ya? Ini beranak Beranak dua Dua ekor Ini jantan apa betina ini Pak? Jantan sama perempu betina Jantan sama betina Yang ini? Itu jantan semua Ini jantan semua Ini kok bulunya hitam-hitam kenapa ini Pak? Ya itu kan Airnya susu itu Ini kan susunya Oh Pakai susu tambahan Pak ini lahirnya dulu prematur Jadi belum waktunya lahir Dia sudah lahir Oh gitu ya Lihat dari sini Prematur Ini bisa berjalan Umur berapa? Berapa hari ini Pak? Ini mulai berjalan umur satu minggu Satu minggu? Oh ya betul-betul Karena prematur itu jalannya memang Belajar jalannya Belajar jalannya Belajar Bulunya itu masih Jarang Kulitnya masih kelihatan merah Masih kulit ya Kelihatan kulit ya Ini kalau penyebab prematurnya itu kenapa Pak? Kurang tahu juga ya Kurang tahu ya Padahal kalau pakannya Terus kalau mengawinkannya dulu pakai yang mana perjantannya? Ini perjantannya Punya pinjem Punya Tetangga Tempat kakak lah dulunya Punya kakak Tapi dia jual sekarang Apa karena Diseruduk sama kawannya enggak ya? Enggak Pak dulu kan Satu lubang ini satu Kalau dari segi makanan Ternak kambing enggak juga? Enggak Enggak Pak makannya biasa Cuma begini-gini aja Enggak ada lain-lain Kalau ternak kambing Menurut jenengan bagaimana Pak? Berat enggak Pak? Enggak Enggak ya? Enggak Karena Kambing enggak Berat Jadi kalau kambing Kita butuhnya kecil-kecil Kalau punya anak sekolah kan enak Kita jual satu Dua kan Ringan Kalau semacam sapi Kalau enggak semua enggak bisa Jualnya langsung besar Berarti dulu belum pernah Ini Ternak sapi gitu Belum 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 pernah Langsung ke kambing Langsung ke kambing Terus pemberian susu itu berapa kali Pak? Satu hari Tiga kali Satu hari Tiga kali Pagi Siang Sore Sore Terus sampai sekarang Indukannya ini enggak mau menyusuin juga Pak? Gimana? Enggak Enggak mau Tapi dia sayang sama anaknya Sayang Enggak maunya karena susunya itu kurang Pak? Susunya kurang Susunya kurang Ya kadang-kadang dia mau Kadang-kadang enggak mau Jadi bulunya itu kotor kan Dia belum Rumput belum seberapa mau Jadi masih mencret dia Ini kalau Usaha selain ternak kambing Di Kebun Tanam singkong Tanam singkong Misalnya kalau di Sama padi Sama padi Iya Kalau misalnya belum pulang Bapaknya yang ngasih makan Ibunya Iya Itu kalau yang ngasih makan Ibunya itu Rumput Ngambil kapan apa yang ngambil ibunya? Ya ini tadi Ini tadi Begitu ngarit langsung dikasihkan Langsung iya Yang ngarit ibunya juga Pak? Saya Ya kadang-kadang Bantu ibunya Kadang-kadang ibunya juga Tapi yang pasti Kalau Bapak belum pulang Ibunya yang ngasih makan Iya Ini bawahnya enggak Ini Pak enggak dibersihkan Pak? Ya dibersihkan Ini sudah Tiga hari belum dibersihkan Tiga hari belum dibersihkan Terus kalau ini Kayak ini tempat apa ini namanya? Ayam Ayam telur Ini enggak Ini enggak bikin Kambing sakit ini Pak? Katel-katel apa? Enggak Gudikan gitu enggak? Enggak Ya nyatanya sudah lama ya begini Ya enggak awal enggak adalah penyakit Apa sering di ini di apa itu Disemprot pakai pastak? Enggak? Belum pernah Tapi Itu kan dulu Dua Anaknya Mungkin kena stroke Kata orang-orang itu Kena stroke Stroke Kejang ya? Iya Lahir Sekitar Dua hari Dia kena stroke Buat diri enggak bisa Enggak bisa Bisa sembuh enggak itu? Enggak bisa Enggak bisa Mati akhirnya Sekitar umur berapa bulan itu? Satu bulan Baru umur Tiga hari Tiga hari langsung kejang Iya langsung kejang Itu dikasih Itu enggak pas Kelahiran itu Perlakuan pada Tali pusatnya itu Tali pusarnya itu? Enggak Enggak? Berarti Mungkin Bisa jadi itu infeksi Petanus pada ini apa? Tapi pusarnya enggak apa-apa Ya infeksi dari ini Apa namanya itu? Sudah penyang Enggak mau Tadi sudah Tali pusatnya itu? Biasanya kalau jual Untuk apa Pak? Kebuatan apa? Biasanya Ya kemarin Untuk Kemarin itu jual Tiga Tiga Cantar Ya untuk tambah-tambah Bikin dapur itu Oh tambah-tambah Bikin dapur Akhirnya Bisa Ini Apa Memudahkan Meringankan Meringankan Kebutuhan Nanti kalau menurut Bapak Ternak kambing ini cukup Membantu Pak ya? Kalau yang Hamil Yang bunting Ada lagi enggak? Enggak ada Enggak ada Enggak ada Ayam Ayam Lagi mengeramkan ini Di sebelah kambing yang Ini Lagi makan Berarti Harus sering Diversihkan juga Berarti Apa? Disemprot juga Berarti Pak Kalau malam Ada Yang Ngandang-ngandangnya Pun disini juga Ayam Ayamnya enggak? Enggak Cuman bertelur Gitu aja Oke Oke Pak Terima kasih Informasi juga Ilmu Dalam Ternak kambingnya Mudah-mudahan Sehat Juga Sukses Ternak kambingnya Itu Kawan Pengalaman Kali ini Dari Ternak kambing Salam Terak Salam Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh